Tahan dulu Bang Henry, silahkan Bang Habib Jangan tolong gitu loh, jangan arogan Gitu loh Jadi di PHPO ya, di buku keempat Nggak usah diajarin gitu, saya ikut mengusahkan undang-undang itu Nggak usah diajarin, saya menyampaikan pendapat saya Saya nggak mau mengajarkan Anda, saya menyampaikan pendapat saya Terserah Anda, mau yakin atau nggak gitu loh Emang Anda siapa? Apa? Anda siapa? Anda siapa? Ya emang Anda siapa gitu loh Saya siapa? Saya waktu itu saya ngutang di PRRI Waktu itu saya ngutang di PRRI 2017 Iya, paham nggak? Paham Gitu loh Iya, apa? Sangat paham Anda yang nggak merti Anda yang nggak paham Paham nggak? Anda yang ada proses Oke, baik Silahkan Bang Henry Untuk menanggapi Silahkan Bang Henry Aku biar terkari Maaf sih dong Nggak udah diajarin Dengar dulu saya masih bicara Saya masih bicara Tidak sedikit ini Oke, ditahan Bang Harib Silahkan Bang Henry Memang saya takut Kalau Anda bentak-bentak Gitu loh Nggak ada takutnya Saya sama Anda Kenapa? Maksud kalimatmu Emang saya takut dengan Anda itu apa? Iya Kamu takut-bentak Kamu Kamu jangan cuma Berhenti ngomong di TV Maaf Bang Henry Ini kita tidak ada Terkaitannya Soal takut Saya tadi terpancing Karena Saudara Habibur Rahman itu Ada meluarkan kalimat Yang nggak ada Kaitannya dengan Saya tidak takut dengan Anda Memang saya takut sama kamu Nggak Oke, oke Kita tidak akan bahas Yang dilakukan oleh KPU Menyatakan bahwa Peroleh suara Seperti yang sudah bisa Dipayangkan Diprediksi Sejak awal ya Bahwa Pasangan Capres Ganjar Mabut Itu hanya Berapa 17% Itu ya Perolehnya Nggak masuk akal ya Maka Sebelum Hari Tiga hari Setelah Diumumkan Kami segera akan Mendaftarkan permohonan Tentang perselisih Tentang suara ya Hasil Pilpres Kami tidak Melihatnya secara Kuantitatif ya Tapi Pendekatan Atau yang kami persoalkan Adalah secara Kualitatif Sejak awal Dan sering saya katakan Bahwa Ini telah terjadi Satu Kejahatan demokrasi Yang juga merupakan Government crime Kejahatan pemerintah Di dalam Penyelenggaraan Pemilu ini Melakukan intervensi Ya Dengan melakukan Kecurangan Kecurangan Yang menguntungkan Pasangan lain Dalam hal ini Pasangan Capres 02 Kalau ada Kejahatan demokrasi Ya mungkin saja Tapi yang kami lihat Justru dilakukan oleh Orang-orang yang menduduk Kami melakukannya Jadi kami adalah Korban Kejahatan demokrasi Ya Korban Kecurangan Yang terstruktur Sismatis Dan masif Dari mana Melihatnya Ya banyak sekali Kasus yang sudah Dilaporkan di bawah Dan sudah berkekuatan Hukum Ya Misalnya Soal PJ Bupati Sorong Soal PJ Bupati Majaringka Bahwa Pemilu ini kan Bukan hanya Soal Kuantitatif Ya Bukan soal Angka Kami memang Sudah menang Tapi kami ingin Membuktikan Bahwa kebenaran itu Harus dinyatakan benar Orang yang menuduh-menuduh curang Ya kan ya Kalau dia melakukan curang Ya akan kami buktikan juga Di Apa namanya Di Mahkamah Konstitusi Besok Jadi Hal lain juga Memang kita harusnya Paham Bahwa Panggung Mahkamah Konstitusi itu Bukanlah panggung untuk Membahas Pembuktian TSM Karena berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Dan berdasarkan Gitu Penerapannya Pada PHPU Bill Press Nomor 1 Tahun 2019 Tempat Penyelesaian Sengketa TSM Apakah itu Kuantitatif Apakah itu Kualitatif Itu adalah Di Badan Pengawas Pemilu Bukan Mahkamah Konstitusi Mas Ferry Kalau dilihat seperti ini Sebenarnya proses hukumnya Akan seperti apa sih Karena di Klaim oleh Bang Habib Harusnya dibawas dulu saja Ya Kalau Bicara Gambaran Proses TSM Ya memang Undang-Undang Sudah membatasi Itu Di Bawaslu Dan Sementara itu Untuk Perselisian Hasil Ada di Mahkamah Konstitusi Namun Kalau mau Dicermati Baik-baik Kehendak Undang-Undang Pemilu Dan Undang-Undang Dasar Mahkamah Konstitusi Itu kan Tidak Sekedar Menjaga C Hasil Tugasnya Menjaga Konstitusi Nah Kalau Disimak Baik-baik Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Disebutkan Ada Azaz Pemilu Ada Langsung Umur Bebas Rahasia Jujur Dan Adil Dan Dilaksanakan 5 tahun Sekali Nah Azaz Yang paling penting Itu Bicara Jujur Dan Adil Jujur Jujur Dan Adil Itu Tidak Bisa Dihitung Dengan Angka-angka Perselisian Hasil Pemilihan Umum Dimana Saja Di Dunia Ini Dalam Konteks Keilmuan Pemilu Tidak Bicara Sekedar Hasil Tapi Juga Proses Mungkin Bisa Dibuka Buka Lagi Soal Pengertian Election Dispute Election Dispute Itu Bicara Soal Proses Baik Proses Itu Dilakukan Jujur Dan Adil Atau Proses Yang Kemudian Ada Upaya Untuk Yang Dianggap Sebagai Kealpan Atau Kesalahan Manusianya Jadi Ini Sebenarnya Bisa Dilihat Lebih Baik-baik Dan Harus Dingat Begini Mahkamah Konstitusi Itu Sendiri Yang Meminta Sebelum Tahun 2008 Kutusan 41 PHPUD Tahun 2008 Bahwa Tidak Semata-mata Bicara Hasil Tetapi Juga Proses Yang Kita Kenal Dengan Pelanggaran TSM Begitu Ya Jadi Menurut Anda Mengubah Itu Ya Tetapi Harus Dingat Begini Kan DPR Dan Pemerintah Sudah Mengakali Bahwa Itu Akan Dibentuk Pemisahan MK Ruangnya Adalah PHPU Persilisian Hasil Pemilu Presiden Sementara Bawaslu Proses Tidak Soal Hasil Tapi Proses Nah Ini Yang akan Kami Yang Menjadi Dalil Menjadi Alasan Kami Proses Sehingga Mendapatkan Hasil Seperti Itu Ya Berikutnya Apa yang Disampaikan Sudara Habibur Rahman Itu Normatif Tidak Sudah Disebutin Istilahnya Nenek Anu Juga Bisa Sudah Ngerti Semua Kita Dan Saya Minta Diperhatikan Sudara Habibur Rahman Bahwa Yang Saya Menjadikan Yang Saya Kemukakan Sebagai Alasan Kami Tentang Masa Kejahatan Yang Kami Lihat Dalam Hal Ini Mengenai Kuantitatif Pakai Ulajirindra Kalian Pakai Permohonan Kalian 2019 Pertama Membatalkan Putusan KPU Tentang Pendetapan Pendetapan Yang akan Mereka Ucapkan Nanti Itu kan Dituangkan Dalam Putusan Mendisqualifikasi Pasangan 02 Kemudian Melakukan Pemilihan Umum Ulang Pilpres Dengan Tidak Mengikut Sertakan Pasangan 02 Sekarang Yaitu Prabowo Sama Gibran Ya Saya pikir Argumentasi Yang disampaikan Rekan-rekan Yaitu Argumentasi Yang dulu Pernah Dibahas Dan Sudah Dibantah Oleh Mahkamah Konstitusi Jadi Kita Berhukum Itu kan Kita Acuannya Pada Undang-undang Dan Pada Praktek Pendegakan Undang-undang Tersebut Yang sudah Pernah Ada Yang sangat Apple to Apple Itu kan PHPU Pilpres Tahun 2019 Undang-undang Yang sama Peristiwanya Sama PHPU Pilpres Dan Ditegaskan Bahwa MK Tidak Bisa Pada Saat Yang sama Mengabaikan Suatu Undang-undang Sekaligus Mengadili PHPU Kalau Penafsiran Terhadap Undang-undang Berbeda Daripada Ketentuan Yang ada Itu kan Ranahnya Nanti Adalah Judicial Review Atau Uji Materi Nah Itu Kalau Teman-teman Baca Di Putusan PHPU 2019 Jelas-jelas Ditegaskan Jadi MK Nggak Bisa Begitu Saja Mengabaikan Ketentuan Perundang-undangan Padahal Sudah Sangat Jelas Bahkan Dalam Undang-undang Ini Nomor 7 Tahun 2017 Tepatnya Di Buku Ke Empat Ada Nominkratur Yang Sengkepah Proses Yang Namanya Singkat Jangan Menguntungkan Mereka Ditahat dulu Bang Henry Silahkan Bang Habib Jangan Arogan Gitu Loh Jadi PHPU Di Buku Ke Empat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Disebut Sengketa Proses Kalau Sengketa Proses Itu ada yang namanya Sengketa Proses Gitu Loh Saya Menyampaikan Pendapat Saya Saya Menganjarkan Anda Saya Menyampaikan Pendapat Saya Terserah Anda Mau Yakin Atau Enggak Gitu Loh Emang Anda Siapa Apa Emang Ada siapa Gitu Saya Siapa Saya Waktu itu Saya Waktu itu DPR RI 2017 Paham Gak Buka 4 Paham Gitu Iya Apa Sangat Paham Anda Yang Ada proses Oke Baik Silahkan Bang Henry Untuk menanggapi Silahkan Bang Henry Itu aja Kenapa Ya Saya Saya Dengar Ditanggapi aja Nanti permohonan kami Itu nanti Di MK Ya Selaku Bihara Dengar dulu Saya masih Bicara Saya masih Bicara Tidak Sedikit Emang Saya takut Kalau Anda Bentak Bentak Gitu Gak Ada takut Yang saya Sama Anda Sebelumnya Sebelumnya Saya minta Bapak Sudah Nabi Berahman Maksud Kalimatmu Emang Saya takut Dengan Anda Itu apa Kamu Jangan Cuma Ngomong Di TV Ini Kita Tidak Ada Terkaitannya Soal Takut Atau Tidak Takut Yang kita bahas Di sini Adalah Terkait dengan Gugatan yang Akan Diajukan Oleh TPN Ganjar Mafud Terkait Dugaan Adanya Kecurangan Pemilu Kita tetap Pada di konteks Itu Kita tidak ada Terkaitan Soal takut Atau tidak Takut Silahkan Mas Ferry Dilanjutkan Ya Kalau PMK 4 2023 Kan terang Benerang Apa yang harus Dilakukan oleh Setiap pihak Baik Pemohon Termohon Bahkan Pihak terkait Sudah ditentukan Apa saja yang Mau diurai Nah Hemat saya Memang PMK Terkesan KU Tapi bukan Berarti Tidak bisa Dijelaskan Untuk melindungi Kepentingan Konstitusional Terutama Kepatuhan Kepatuhan Azaz Pemilu Dan Prinsip Penyelenggaran Pemilu Jadi Diurai Saja Dulu Angka Mana Yang Diumumkan Termohon Dalam hal Ini KPU Dan Angka Mana Yang Sebenarnya Menurut Pemohon Namun Setelah Itu Angka Yang Muncul Karena Apa yang Dimaksud Pemohon Di dalam Permohonan Harus Diurai Dari Mana Saja Angka Itu Munculnya Bisa Dijelaskan Proses Penyelenggaran Pemilu Yang Gagal Berubahnya Suara Contoh Misalnya Dalam Hasil Penelitian Litbang Kompas Mengatakan Telah Terjadi Perubahan Sikap Pemilih Yang Menerima Dana Bantuan Sosial Untuk Memilih Kosong Dua Sebesar 51 Juta Itu Sudah Angka Yang Menyebabkan Orang Dipaksa Dalam Tanda Kutip Untuk Menentukan Pilihan Karena Menggunakan Suap Dari Negara Melalui Instrumen Yang namanya Bantuan Sosial Jadi Menurut Anda Ini bisa Dijadikan Sebagai Bukti Iya Itu kan Angka Angka Kalau mau Bicara Angka Dan itu Bisa Mengubah Nilai Angka Dari Pasangan Tertentu Yang Dinyatakan Menang Jadi Ini Tinggal Membangun Dalil Dan Menjelaskan Alat Bukti Sebaik Baiknya Tidak Perlu Juga Kita Mau Menonjolkan Siapa Yang Lebih Kuat Dari Luar Pengadilan Tapi Saya Yakin Setiap Kejahatan Termasuk Kejahatan Pemilu Selalu Menyisakan Alat Bukti Dan Perlu Dibuktikan Dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Untuk Memperlihatkan Tidak Hanya Kepada Majelis Hakim Tetapi Juga Kepada Publik Siapa Sesungguhnya Yang Curang Karena Memang Akan Ada Orang Yang Maling Teriak Maling Yang Mengaku Curangi Memang Mengaku Ini Segala Macam Dia Padahal Sudah Menang Segala Macam Atau Kalah Dan Ini Semua Bagian Dari Fenomena Hukum Yang Harus Kita Hadapi Statement Saya Pertama Mengenai Argumentasi Yuridis Ataupun Politis Sudah Saya Sampaikan Cuma Saya Tadi Terpancing Karena Sudara Habibur Rahman Ada Meluarkan Kalimat Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Saya Tidak Takut Dengan Anda Memang Saya Takut Tama Kamu Enggak